Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas pola hidup sehat dan mungkin saya harapkan malam ini banyak yang dari komunitas kanker karena tinggalnya adalah rempah-rempah untuk kanker. Memang sempat karena jaraknya pendek dan judulnya mirip ada rempah-rempahnya ada beberapa komen di WA Group kan, oh ini siaran ulang ya? Sehingga dengan begitu saya menduga seandainya yang datang sedikit karena berpikir itu bukan promo event baru tapi link dari rekaman atau acara ulang tapi ya nanti saya akan tegaskan lagi paling tidak kalau toh tidak ikut Zoom-nya maka rekamannya pun biasanya yang melihat terus bertambah ya hari demi hari. yang tertinggi itu waktu Pak Waworunto juga mengalahkan kanker dengan sayur dan buah itu sekarang yang melihat sudah melewati 100 ribu orang jadi ya kita percaya atau berharap apa yang kita lakukan malam hari ini bukan hanya sekedar Zoom dan jumlahnya berapa tapi filenya menjadi warisan bahkan ya kalau orang Islam berkata itu amalnya jalan terus. kalau saya orang Kristen ya berpikir ya kita jadi berkat ya terima kasih Pak Indra, terima kasih full dokter Prakti jadi teman-teman kita melanjutkan malam hari ini mengenai rempah-rempah yang pasti saya seminggu sudah praktek ya untuk saya diabetes karena kemarin temannya mengenai rempah-rempah untuk menstabil gula darah tapi saya belum monitor gulanya karena saya kemarin pergi ke pekalongan tapi paling tidak saya sudah mulai menambah sapu kebiasaan baru yaitu makan siang, makan malam, makan pagi pokoknya berambang merah, berambang muti, tak iris-iris, tambahkan ke sayur kalau dari Ibu Elizabeth Subrata yang praktis waktu bicara mengenai antioksidan super diantaranya kan lada hitam sama santan yang tidak dipanaskan nah itu juga saya punya kebiasaan baru sekarang kalau minum kefir yang kecut banget mana tak campur dengan santan yang gurih, nah kecutnya berkurang memang bicara herbal itu nggak kayak obat ya langsung gulanya turun, set gitu ya tapi ya kalau saya bisa pertahankan di 100-120 tanpa obat ya pada dulunya pernah 400-an ya itu mulai ada dampaknya nah kalau untuk rempah-rempah baru nyoba belum ada seminggu ya jadi sabar saja kan hidupnya masih lama gitu ya saya sering ngasih teman-teman sabar dah kan kecuali udah mau mati hidupnya kan masih lama nyoba sesuatu itu pelan-pelan gitu ya yang namanya bukan obat gitu ya tapi menurut saya nanti budaya sembuh akan lebih permanen ya oke itu dari saya dan saya katakan undang langsung Ibu Dr. Prapti yang minggu lalu sudah mengisi selamat malam Ibu Dr. selamat malam Pak Jarod ya tetangga rumahnya selamat malam Pak Hendra ya langsung saja saya sedangkan ke Bu Dr. nih untuk menyampaikan materinya mengenai rempah-rempah untuk kanker ya silahkan Ibu ya baik terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan diberikan saya akan share screen materi saya diberi tema rempah untuk penguat daya tahan tubuh pada kanker tentu ini tidak lepas dari apa yang kita makan sehari-hari dan kanker termasuk gangguan imunologi yang cukup kental seperti itu ya dan kalau tadi Pak Jarod menceritakan bawang merah bawang putih itu pun juga termasuk penguat daya tahan tubuh baik untuk kanker maupun untuk diabetes ya Pak ya nah kalau kita mereview kembali Bapak Ibu seminggu yang lalu saya mengatakan menceritakan tentang herbal untuk diabetes atau rempah untuk diabetes seperti itu itu adalah merupakan dasar hal-hal yang nanti akan kita bicarakan karena tidak pernah lepas dari 3J1C tidak pernah lepas juga dari CMACC peran herbal atau rempah di dalam kehidupan kita sehari-hari karena bagaimanapun ketika kita menghadapi kanker mungkin bukan kita mungkin juga teman ataupun saudara atau siapapun maka yang kita pikirkan adalah bahwa kanker itu merupakan gangguan hiperproliferatif proliferatif itu adalah pengulangan siklus pengulangan siklus kehidupan jadi kalau misalnya sel darah merah itu dia hidup 120 hari kemudian dia bunuh diri bunuh diri itu disebut apoptosis nanti kita akan banyak menyinggung hal ini hanya memang kali ini lebih banyak meningkatkan atau terkait dengan daya tahan tubuh tapi saya juga tidak bakal melepaskan hal yang apoptosis dan hiperproliferatif nah maka kita akan berbicara tentang transformasi yaitu perubahan bentuk gitu ya perubahan wujud lalu kita akan membicarakan tentang disregulasi apoptosis yaitu kurang M-nya apoptosis adalah mekanisme biologi yang merupakan salah satu jenis kematian sel terprogram ini adalah hal yang normal Bapak Ibu ya Bapak Ibu kalau sudah mendalami tentang kanker mungkin ini hal yang biasa kemudian proliferasi invasi yaitu dia menginvasi sel-sel yang sekitarnya angiogenesis yaitu pembentukan sel darah baru dan metastasis atau penyebaran nah ketika kita berbicara kanker maka hal seperti ini tidak akan lepas ya karena itulah yang sering dibicarakan nah sekarang apa sebenarnya peran terapi herbal atau rempah dalam terapi kanker maka saya tidak tahu kenapa Pak Hendra memberikan tema daya tahan tubuh ternyata imunobudulator menjadi kunci yang penting dalam terapi kanker yang diperankan oleh herbal imunobudulator adalah sebuah proses di mana tubuh kita itu mengatur mengatur respon imun bisa depresi bisa supresi jadi kalau misalnya imunostimulan itu termasuk imunobudulator ada juga yang menurunkan daya tahan tubuh itu juga imunobudulator ini adalah sebuah sistem di dalam tubuh yang sangat alamiah setiap kita punya sifat-sifat seperti ini secara alamiah karena kita diberi kekebalan bawaan kemudian dia menghambat replikasi atau perkembang pihakan menginduksi apoptosis tadi kematian terprogram kematian sel terprogram kemudian obat-obatan yang berjalan ditanamani di golongan ke dalam 4 golongan obat dengan kegiatan sebagai berikut ini adalah penulis yang menuliskan demikian Bapak Ibu karena memang cara pandang orang-orang tentang herbal itu berbeda-beda kebanyakan penulis herbal itu dari India dan Chinese karena mereka ribuan tahun sudah menganut aliran Ayurveda dan Chinese Traditional Medicine kemudian orang-orang Korea walaupun orang Eropa pun juga semakin banyak penelitian terus dilakukan kalau ada orang mengatakan herbal itu tidak pernah diteliti diteliti terus Bapak Ibu dan kemudian herbal itu sebagai antioksidan yaitu menjegah kerusakan DNA atau yang kita kenal dia merupakan anti-radikal bebas atau membunuh atau menghambat atau yang paling gampang itu racun radikal bebas itu racun setiap hari kita terpapar racun baik itu ke kulit yang kita hirup kita lihat kita dengar yang menyebabkan inflamasi atau peradangan tersamar jadi Bapak Ibu ketika kita terpapar oleh sesuatu yang membuat radang itu sebenarnya dan kita merasakan itu sebenarnya bukan peradangan tersamar lagi karena sudah dirasakan sudah ada gangguan secara fisiologi kalau peradangan tersamar itu seperti pusing misalnya seminggu tiga kali rambut rontok nah itulah tanda-tanda yang menolong kita untuk kita aware terhadap tubuh kita nah bagaimana dengan kanker kanker itu adalah peradangan kronis jadi ada perjalanan yang cukup panjang ketika kita berbicara tentang penyakit degeneratif seperti diabetes kanker asam urat nyakit jantung itu adalah peradangan kronis yang sebenarnya bisa kita cegah sebelum terjadi nah kita singal tubuh kita itu sudah sangat baik ketika kita mau respon gitu ya jadi kalau misalnya kita pusing ini pusing kenapa ya gitu atau tiba-tiba limbung ini kenapa ya langsung berdiam dan berpikir maka kita bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang kemudian menghambat histone deacetyl deacetylasis ini tidak perlu dihafal ya Bapak Ibu ini adalah proses yang sangat apa ya sangat spesifik sekali dan saya pun juga tidak menguasai karena bukan bagian saya ini adalah proses genetika tetapi sangat menarik karena ternyata kandungan-kandungan di dalam tanaman tanaman itu seperti sulfurapan gitu ya Bapak Ibu bisa searching ya karena banyak sekali hal-hal yang tersembunyi ternyata kita tahu ketika kita browsing gitu ya nah kemudian herbal ini adalah pengganggu mitosis bahwa herbal ini betul-betul ketika dipelajari banyak sekali hal yang ternyata dia anti-proliferasi dia menginduksi atau merangsang apoptosis terutama kepada sel-sel yang tidak normal jadi ada semacam apa ya semacam paradoks kalau paradoks itu seperti sisi mata uang gitu ya kalau saya mengatakan pegagan itu adalah merangsang angiokinesis pada kasus kardiofaskuler atau pada kasus syaraf dan jantung tetapi sisi yang lain dia akan menghambat angiokinesis pada kasus kanker padahal kasus kanker itu terjadi munculnya pembuluh darah baru Bapak Ibu karena dia akan menghisap seluruh makanan yang mengalir ke dalam tubuh gitu ya terbentuk pembuluh darah baru yang akhirnya semua masuk ke dalam sel kanker tersebut nah herbal itu demikian Bapak Ibu jadi ada semacam paradoks misalnya seperti tanaman komfre tanaman komfre sekitar tahun 80-an sempat dicekal oleh pemerintah karena disinyalir dipakai tidak sesuai aturan tetapi waktu itu memang belum ada aturan lain tentang herbal nah komfre ini bisa menaikkan tekanan darah bagi kasus yang tekanan darah rendah dan bisa menurunkan tekanan darah menarik sekali Bapak Ibu dan tidak hanya pegagan dan komfre banyak sekali seperti kunyit pun juga demikian jadi ketika kita mengupas tentang tanaman obat memang cara pandang orang meneliti berbeda-beda tergantung kepentingan dia meneliti tentang apa gitu ya karena kalau penelitian kan harus pasti seperti itu nah demikian peran Herbel dan semakin banyak penelitian menunjukkan kasiat tanaman obat sebagai anti-kanker dengan cara meningkatkan kekebalan ya tadi ya meningkatkan sebagai imunomodulator atau bagian dari imunomodulator adalah imunokestimulan seperti itu kemudian menginduksi diferensiasi sel jadi tidak hanya sel menghambat tidak hanya sel yang dikonsentrasikan itu tidak hanya sel kankernya tetapi lingkungannya saya mencoba mentranslate atau mempermudah orang yang baik menderita kanker atau dia sakit cukup parah gitu ya atau diabetes atau hipertensi itu saya mencoba untuk memudahkan bahwa tubuh kita itu terdiri dari dua bagian sisi sakit dan sisi sehat misalnya saya memotivasi seorang yang kena TB paru itu penyakit infeksi ya penyakit kronis gitu dan dia harus minum obat selama 6 bulan Indonesia kan tempatnya orang TB paru maka sudah terbayang ya minum obat antibiotik selama 6 bulan itu ada juga yang tidak kuat ginjalnya yang akhirnya terbantu oleh herbal maka orang yang melankolis orang yang pemikir dia akan aduh kok susah amat ya padahal yang sakit paru-parunya jantungnya baik dia bisa berjalan bisa bernafas kemudian pencernaannya juga baik jadi tidak terkonsentrasi dengan penyakit yang diderita sehingga biasanya pengobatan timur itu memperbaiki lingkungan kalau pengobatan barat katakan ya kalau mencoba untuk memisahkan pengobatan barat itu pengobatan kemikal obat-obat TB itu membunuh si mikobakterium TB tetapi obat-obat herbal seperti temulawak obat herbal atau obat TB itu dia hepatotoksik dia sangat beracun untuk liver terus bagaimana kita biarkan tidak dong maka kita menguatkan livernya menggunakan temulawak demikian Bapak Ibu jadi ada jembatan yang menolong kita ketika kita sakit atau saudara kita atau keluarga kita sakit tertentu pikirkan sesuatu yang lebih luas tidak hanya memikirkan penyakit itu saja karena kalau kita memikirkan penyakit terus pikirannya terseret ke penyakit itu menghambat aktivitas telomerase telomerase itu bagian dari mitosis bagian dari pembelahan sel kemudian menginduksi apoptosis tadi ya beberapa kali saya sebutkan itu nah mengapa memilih rempah atau herbal Bapak Ibu kalau kita orang Indonesia tidak asing dengan jamu tidak asing dengan rempah-rempah di seluruh kawasan Nusantara jadi rempah-rempah itu sangat dekat dengan masyarakat ya rempah itu mudah dapat dijadikan sebagai asupan makanan dan minuman selain jadi obat juga kalau dalam hal ini kanker ya sangat mudah karena ada di sekitar kita kalau sebagai asupan makanan minuman sebagai kuliner kalau CM AJC itu kuliner medisin aromaterapi kemudian kosmetik dan pewarna atau coloring karena pewarna ini pun juga mengandung antioksidan misalnya seperti antosianin yang ada di dalam berwarna ungu kembang telang atau apa namanya kurkumin yang ada di kunyit atau temulau itu bisa menjadi pewarna sekaligus sebagai antioksidan kemudian murah karena terjangkau ada di sekitar kita bersyukur kita hidup di negara tropis yaitu di Indonesia yang kaya sekali dengan tanaman-tanaman herbal bahkan Kus Plus sudah mengatakan tongkat kayu jadi tanaman jadi semacam kita hidup dianugerahi banyak sekali tanaman yang fungsinya sangat banyak hanya kadang-kadang kita belum tahu tersedia ada di sekitar kita ada di sekitar kita masing-masing kita misalnya kita ada di Papua di Papua itu ada pohon namanya pohon susu gitu nah tetapi ketika orang melihat oh ternyata itu disana disebutnya pohon susu nama botannya Estonia misalnya gitu dan ada sama kesamaan itu adalah ketika kita melihat tanamannya tapi kalau tidak pun kita tidak perlu mencari yang jauh-jauh Bapak Ibu contoh soal ketika kita mendengar tentang akar bajakah yang ada di Kalimantan semua berburu akar bajakah teman-teman yang kanker berburu akar bahkan yang sehat pun juga berburu karena itu mengandung antioksiden yang sangat baik misalnya membaikkah membaik apakah bisa mendapatkannya bisa tetapi kita tidak bisa terus-terusan karena kita tidak tahu atau mungkin kita punya saudara juga bisa memanfaatkannya karena mengandung anti-inflamasi yang sangat baik sekali kemudian banyak penderita kanker di pelosok desa dan yang bisa ditemui adalah rempah atau herbal mereka tidak bisa tidak seberuntung kita misalnya yang bisa mencari atau mengkonsumsi beras hitam atau beras merah atau mengkonsumsi buah-buahan mereka menderita kanker kenapa? faktor risiko kanker banyak sekali Bapak Ibu tidak memilih yang kaya saja tapi yang miskin pun juga banyak mungkin mereka tidak mengerti tidak mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang luas tentang kanker tidak tahu kalau penyedap rasa itu adalah faktor risiko kanker tidak tahu kalau tanaman makanan makanan dikemas itu adalah menjadi faktor risiko kanker tidak tahu kalau pengawet yang ada di dalam atau tidak tahu kalau yang dibakar itu mengandung karsinokinik nah hal-hal seperti ini yang akhirnya di Indonesia rempah-rempah atau herbal itu cukup familiar begitu nah peran kunci herbal adalah sebagai imunobudulator tadi di depan sudah sampaikan nah obat-obat alami tersebut telah dilaporkan berfungsi dituliskan oleh Wesser dan teman-teman itu sebagai pengubah respon biologi dengan mengaktifkan meningkatkan dan memulihkan reaktifitas mekanisme efektor imunologi yang terlihat terlibat dalam resistensi terhadap pertumbuhan tumor dan metastasis Bapak Ibu kalau kata-kata yang asing tidak perlu dipusingkan intinya adalah bahwa tanaman ini mengembalikan fungsi imunologi jadi kalau kita berbicara tentang gangguan imunologi penyakit autoimun itu daya tahan tubuhnya paling mudah mendefinisikan adalah daya tahan tubuhnya menyerang diri sendiri apakah herbal berperan sangat berperan Bapak Ibu kebetulan saya memiliki saya mendampingi beberapa teman-teman yang mengalami autoimun rheumatoid artritis pusing tujuh keliling Bapak Ibu kalau kita melihat teman-teman dan banyak sekali teman-teman yang menderita autoimun itu belum mendapatkan solusi dan herbal adalah salah satu dari banyak sekali hal yang bisa dikerjakan bisa ditempuh maksud saya karena fungsinya anti-inflamasi tadi saya katakan ada proses peradangan itu dimulai dari peradangan tersamar kemudian sampai ke peradangan kronis peradangan tersamar adalah peradangan yang tidak kelihatan terus apa yang dirasakan bisa jadi cuma siang-siang kok ngantuk-ngantuk belum ada perubahan yang bermakna seperti itu belum ada perubahan bentuk misalnya kadang-kadang kakinya pegel-pegel pergelangan kakinya misalnya seiring berjalannya waktu usia bertambah kakinya kok pegel-pegel kenapa ya dianggap biasa saja ternyata itulah tanda peradangan dulu makan makanan misalnya daging tidak apa-apa sekarang kok jadi lebih pekaya ini bukan daging merah ayam atau ikan karena tidak diimbangi dengan buah-buahan dan sayur-mayur kita tidak kita tidak bisa klaim bahwa makanan tertentu menyebabkan penyakit A kita mesti koreksi bahwa ada ketidakseimbangan dari makan dan minum atau kadang-kadang saya mencoba untuk membangun lima keseimbangan bangun dan jaga lima keseimbangan aktivitas kerja asupan makan dan minum istirahat rekreasi tidur kemudian kelola stres dan olahraga itu adalah lima keseimbangan yang saya coba untuk motivasikan kepada teman-teman untuk boleh aware terhadap diri sendiri karena sebenarnya ketika kita kurang tidur ya pasti error juga imunitas kita nah demikian jadi orang-orang yang tidak seimbang antara aktivitas dan asupan makan dan minum apakah kemungkinan besar terkena kanker ya sangat mungkin karena yang dimakan adalah karsinogenik semua seperti itu kembali-kembali lagi adalah di imunologi atau imunitas kita nah kita sampai kepada beberapa jenis herbal yang berperan dalam kegebalan tubuh pada kanker Bapak Ibu ini hanya sebagian kecil ya tanaman obat yang ada dan yang saya bahas itu yang familiar yang ada di Indonesia kalian di luar negeri banyak sekali dan saya mencoba mengangkat tanaman obat asli Indonesia untuk kita kenal karena sambil nguri-uri ya nguri-uri budaya atau melestarikan melestarikan tanaman obat untuk kita pakai karena sudah tersedia di samping kita gitu yang pertama ada aluvera aluvera ini adalah tanaman yang tidak asing ya Bapak Ibu dia bersifat imunomodulator dan ternyata dia juga anti menghambat proliferasi proliferasi tadi mengulang siklus gitu ya dan aluvera sangat dikenal sebagai tanaman untuk kosmetik ya tetapi sebenarnya ini kalau seperti kalau ibaratnya apa ya antibiotik itu brood spartumnya itu luas sekali cara kerjanya senyawa kimianya itu banyak dan aktivitas senyawa kimianya juga banyak sekali kecuali itu juga dia sangat baik untuk pencernaan otomatis dia juga sangat baik untuk imunitas karena pencernaan kita adalah sumber sumber mikrobium yang sangat banyak yang menentukan daya tahan tubuh kita kalau teman-teman functional medicine mengatakan itu otak kedua kita usus ya kemudian juga dia menstabilkan gula darah atau menjaga kadar gula darah dia juga bersifat laksansia kemudian ketika ada di dalam kosmetik dibuat kosmetik dia juga sangat baik menjadi bagian dari revitalisasi sel demulsen atau melembutkan kemudian dia juga anti-inflamasi yang sangat baik pada kasus-kasus herbal first aid aloe vera menjadi tanaman yang bisa diandalkan pada kasus-kasus luka bakar baik itu terciprat air panas maupun terciprat minyak panas kalau di rumah kenal pot seperti itu kemudian yang kedua kokos nosifera atau kelapa kalau kita berbicara kelapa maka semuanya seperti pramuka kita membicarakan kenapa kelapa tunas kelapa dijadikan lambang pramuka karena semuanya berguna maka kita berbicara air kelapa kita berbicara santan kita berbicara kelapa muda seperti itu karena ketika kita berbicara air kelapa maka nutrisi yang paling tinggi itu adalah ketika kelapa muda tapi kalau kita berbicara daging kelapa maka nutrisi yang tinggi adalah di dagingnya kalau kita peras menjadi apa namanya coconut milk sudah diperas langsung diminum itu baik sekali tetapi tetap 3J1J menjadi pegangan kita kemudian angelica sinensis atau angelica ini tanaman yang bisa ditanam tetapi memang kalau teman-teman yang menyukai herbal saya menyebutnya angelica ini baik sekali Bapak Ibu karena dia juga kecuali antioksidannya tinggi ketika di atas juga antioksidannya tinggi dia juga membantu merevitalisasi sel seperti centella asiatica atau pegangan ini gambar pegagannya Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah mengenal pegangan sangat baik tadi sudah saya singgung di depan dia memiliki sifat paradoks pada kasus kecantikan pada kasus kardio vaskuler atau gangguan jantung dan pembuluh darah dia merangsang angiogenesis atau pembentukan sel darah atau pembuluh darah baru atau dalam bahasa kedokterannya itu anastomose jadi kalau misalnya ada pembuluh darah itu mampat maka tubuh kita itu punya mekanisme membuat anastomose yaitu membentuk pembuluh darah baru atau kalau kita kena macet kita cari jalan tikus bisa membayangkan kalau misalnya kita jalan macet maka kita akan mencari jalan nah tubuh kita itu bisa membuat membuat pembuluh darah baru sehingga tidak mampat disitu kalau kita punya kemampuan seperti itu maka ketika terjadi sumbatan-sumbatan itu akan terbentuk pembuluh darah baru nah setela asiatika itu mempunyai kekuatan itu ada zat namanya asiatikosip Bapak Ibu dan ada banyak penelitian ya Bapak Ibu silahkan bronzing karena setela asiatika ini merupakan herbal kalau saya mengatakan kunyit itu herbal sejuta umat sejuta bangsa gitu ya sentela asiatika juga demikian walaupun memang mungkin karena tumbuh di pematang sawah ya diinjak-injak nggak dianggap gitu ya buat saya sentela asiatika ini merupakan apa ya zamrut ya ini tanaman yang sangat berharga sekali tanaman liar yang sudah sangat banyak sekali membantu kasus-kasus pembuluh darah dan kasus-kasus otak dan syaraf karena ternyata sentela asiatika ini meningkatkan kognitif anak kemudian dia juga memelihara orang-orang yang terkena stroke kemudian jantung lalu hipertensi nah bagian dari imunomodulator adalah imunostimulator nah ini adalah sebelahkan anak adalah tanaman-tanaman yang bersifat imunostimulan meningkatkan daya tahan tubuh Bapak Ibu sifat tanaman obat atau herbal atau rempah itu sangat unik karena dia bisa membaca fisiopatologis tubuh kita fisiopatologis itu adalah yang berlangsung sehari-hari itu secara fisiologis secara normal sedangkan patologi itu adalah kalau kita sakit jadi amazing gitu ya buat saya walaupun ada banyak penelitian tetapi kadang-kadang kita heran-heran karena apa karena bagi kita itu responnya berbeda-beda Bapak Ibu misalnya centella ini saya tahu centella itu baik sekali untuk otak untuk pemeludara untuk jantung untuk anak-anak tapi ketika saya minum saya langsung gelieng karena apa ternyata centella asiatika ini hipotensif atau efeknya itu menurunkan tekanan darah saya tidak bisa karena tekanan darah saya rata-rata rendah 90 per 60 gitu kalau saya tekanan darahnya 120 saya sudah hipertensi demikian kira-kira Bapak Ibu ya dan ketika mengkonsumsi kelar juga mirip-mirip seperti itu tapi bagi orang lain centella asiatika itu booster dia bisa meningkatkan dekatan tubuh gitu buat saya tidak bisa sehingga sangat personal Bapak Ibu ya ketika kita berbicara tentang makanan ketika kita berbicara tentang herbal itu tidak bisa disamaratakan tidak bisa distandarisasi nah kita masuk ke imunostimulan ya Bapak Ibu yang pertama adalah pisalis somnifera atau pisalis peruviana atau ciplukan nah mohon maaf ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak tahu atau belum tahu nanti boleh browsing ya pisalis somnifera ini adalah kalau musim hujan sekarang banyak sekali dikepun tumbuh di mana-mana dan yang antioksiden yang tinggi kalau buahnya seperti tomat itu bisa kita makan itu antioksiden sangat tinggi dan biasanya kalau musim kemarau itu darang kecuali kalau di tempat yang teduh gitu dia bersifat imunostimulan bahkan banyak dipakai secara empiris kalau misalnya mau flu petik daunnya kemudian direbus diminum itu tidak jadi flu nah itu kasiat imunostimulannya tinggi sekali Bapak Ibu kemudian nigila sativa atau jintan hitam ini sudah tidak asing lagi tetapi biasanya sudah dalam bentuk kapsul sudah dalam bentuk minyak silakan tidak masalah Bapak Ibu dan tidak perlu kita menunggu sakit ketika kita mengkonsumsi herbal-herbal yang ternyata meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunomodulator atau kekuatan yang lain atau antioksidan tentu itu berarti baik untuk kita sehingga ketika kita berbicara herbal herbal itu bisa dipakai ketika kita sehat maupun sakit walaupun jenisnya sama Bapak Ibu hanya memang jumlahnya berbeda mungkin ya dosisnya kemudian berapa lama itulah yang membedakan dengan orang yang sakit kemudian sinamon atau kayu manis kayu manis ini sudah saya singgung minggu lalu ya karena dia juga bagus sekali untuk menstabilkan gula darah sebagai minuman sebagaimana dengan kita yang tidak punya gula darah tidak apa-apa karena kayu manis ini antioksidan yang juga tinggi baik gitu ya asal kita juga tahu kadar yang kita minum jangan sampai gula kita drop sinamon ini buat saya sangat baik untuk saluran cerna kalau misalnya kalau misalnya saya seduh kemudian minum setiap hari itu pencernaan pencernaan saya sangat nyaman berbeda-beda ya Bapak Ibu ya kita memiliki kebiasaan yang berbeda tetapi silahkan boleh di sharingkan untuk kita boleh tukar pikiran ya kemudian andrographis panikulata atau sambiloto sambiloto ini juga manfaatnya banyak sekali dan itu di Indonesia juga dimana-mana ada di seluruh dataran di seluruh pulau itu ada dan ada orang ada seorang penulis yang mengatakan begini tanaman yang tumbuh dimana-mana berarti dia gunanya banyak karena Tuhan menumbuhkan tanaman ini untuk disediakan manusia salah satunya adalah sambiloto sambiloto ini cara senyawa kimia itu luas sekali Bapak Ibu kecuali imunostimulan atau antikanker meningkatkan apoptosis menginduksi apoptosis mengambat proliferasi itu juga banyak sekali dan penelitiannya juga banyak sekali Bapak Ibu kemudian olium satifum atau garlic atau bawang putih tadi ya yang Pak Jaros sudah sharingkan mulai mengkonsumsi atau kalau tidak salah Pak Hendra ya membuat jus bawang putih itu juga sangat baik tidak hanya untuk jantung tetapi untuk meningkatkan kegebalan tubuh kita dan untuk penyintas kanker tentu dengan takaran yang berbeda-beda karena kasusnya juga berbeda-beda kemudian camellia sinesis atau teh hijau dan teh hitam karena katekinnya sangat baik sebagai antioksidan sehingga dia memelihara DNA kurkumalonga tadi ya rimpang sejuta umat ini luar biasa Bapak Ibu jadi jangan sepelekan kunyit ya Bapak Ibu kebanyakan Bapak Ibu kalau misalnya saya cerita tentang kunyit mereka aduh males kuning rasanya tidak sesuai dengan keuntungannya karena mencuci tangan yang kuning itu gampang tidak perlu menunggu waktu lama itu kita bisa menghilangkan warna kunyit yang menempel di kulit kemudian saya ulang lagi ada licorice atau kayu legi ada okra itu juga ternyata meningkatkan daya tahan tubuh pelantang komayor itu daun sendok temulawak dan masih banyak sekali tanaman-tanaman yang berperan meningkatkan daya tahan tubuh pada kanker mungkin Bapak Ibu punya pengalaman menggunakan kelor misalnya kelor itu sudah diteliti sebagai anti-kanker tahun-tahun yang lalu dan dipakai sekarang naik daun beberapa tahun yang lalu sebagai imunostimulan sebagai sumber nutrisi sebagai bagian dari kecantikan seperti itu saya sedikit membahas tidak semuanya Bapak Ibu karena waktu tidak mungkin akan berpihak kepada kita karena banyak sekali tanaman-tanaman yang sangat berguna untuk tubuh kita yang ada di sekitar kita dan pakailah tanaman yang Bapak Ibu kenal ini adalah aturan main yang sangat umum kalau misalnya Bapak Ibu kepingin mencoba yang tidak kenal maka telitilah galilah supaya kita tidak copy paste supaya kita tidak termakan hoax dan kalau sudah termakan hoax maka kita juga akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai Bapak Ibu dan yang kita kenal adalah rempah-rempah yang ada di dapur manfaatkan itu gunakan gali dan kita akan mendapatkan manfaatnya bagaimana caranya mencoba tidak ada lain tidak ada bukan adalah bagaimana kita merasakan manfaat rimpang-rimpah atau rempah-rempah itu adalah mencoba mencobanya kalau tidak suka pahit pilih saja yang tidak pahit bahkan yang tidak berasa bahan aktif tanaman ini adalah kurkumin dan merupakan polifenol yang merupakan diveruloyel metan polifenol yang berasal dari rimpang tanamannya jadi rimpang yang dipakai Bapak Ibu kalau kayu manis adalah kulit kayu kalau duwet atau jambelang adalah kulit kayu juga kalau daun salam itu daunnya kita kenali bagian tanaman mana yang dikonsumsi tapi daun kunyit ini juga bisa dipakai untuk dimasak biasanya kalau sayur asam bahkan ada juga yang menumisnya sekarang kan banyak teman-teman yang menyukai hidup kembali ke alam itu menggunakan apapun yang edible dipakai atau dikonsumsi karena mengandung antioksidan bahkan bunga-bungaan yang saya lihat itu di literatur itu berbahaya atau nefrotoxic neurotoxic mereka makan kadang-kadang saya ini sumbernya dari mana hati-hati sekali jadi kita mesti menyaring Bapak Ibu ada tanaman-tanaman bunga yang bisa dikonsumsi itu setelah tidak ada ketahnya misalnya Kamboja Kamboja itu baik sekali dan bisa dilalap karena dia mengandung antioksidan baik untuk apa Kamboja baik untuk keputihan kemudian bunga-bunga yang lain seperti bunga sepatu atau bunga mawar bunga mawar bisa dimakan bunga melati juga bisa karena antioksidannya tinggi itu maksud saya Bapak Ibu ketika kita mendengar tanaman obat ataupun rempah-rempah yang ada di sekitar kita itu bisa dimakan mari kita gali bersama-sama kunyit ini seperti kelor penelitiannya bejipun banyak sekali dan sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurkumin di dalam kunyit dan temulawak menginduksi apoptosis yaitu menginduksi program kematian yang terprogram di dalam tubuh kemudian menghambat proliferasi jadi ya sudah kalau memang siklus hidupnya sekian ya sudah tidak usah lama-lama sel kanker itu tidak mau bunuh diri dia maunya sendiri gitu membuat siklus terus-terusan berlipat ganda bahkan apa namanya invasi tadi ya merusak sel-sel yang lain kemudian kurkuma itu mengganggu perkembangan siklus sel mengerahkan efek anti-proliferatif yang ada di dalam tanaman-tanaman tadi Bapak Ibu yang saya sebut ternyata ada yang memiliki efek anti-proliferatif seperti nigella sativa atau cintan hitam itu memiliki efek anti-proliferatif sambiloto juga gitu ya dan apoptosis dengan menghambat aktivitas protein tirosin kinase ya ini ada di dalam siklus apa namanya apoptosis dan ada banyak tanaman obat yang memiliki aktivitas ini termasuk lidah buaya dan penghambatan aktivitas protein kinase menghambat level mRNA tidak perlu pusing ya Bapak Ibu ya ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa kunyit ini sudah sampai ke sana penelitiannya kemudian sambiloto bahan aktifnya diterpen andrograpolid lavernoid sigma sterol dan banyak sekali yang lainnya ada ratusan kalau kita berbicara tentang senyawa kimia di dalam satu tanaman obat Bapak Ibu kita tidak bisa berbicara satu macam saja karena ketika kita menggunakannya mengkonsumsinya maka di sana sebenarnya ada zat-zat yang mungkin dianggapnya ditelitinya beracun tapi justru itu saling mendukung di dalam senyawa kimia di dalam tanaman tersebut jadi ketika kita menggali sebuah sebuah tanaman maka kita bisa melihat sifat-sifatnya kekuatannya saling mendukung satu sama lain sehingga manfaatnya juga banyak sekali ketika saya membaca senyawa kimia sambiloto dan manfaatnya itu aktivitas senyawa kimianya itu banyak sekali sebagai anti-kanker anti-hipertensi anti-diabetes anti-virus anti-bakteri kemudian banyak sekali sampai saya tidak bisa sebutkan karena banyak sekali Bapak Ibu imunostimulan imunomodulator seperti itu anti-inflamasi demikian jadi ternyata sambiloto ini ketika di dalam tubuh kita itu ada aktivitas yang meningkatkan dan menurunkan meningkatkan glutathion S-transferasa merupakan enzim multifungsi yang memainkan peran penting untuk perlindungan sel dari kerusakan oleh bahan kimia toksik sekali lagi Bapak Ibu tadi saya mengatakan bahwa kita itu terpapar oleh agen-agen inflamasi atau zat-zat yang beracun baik itu dari sabun pasta gigi air makanan-makanan yang diawetkan minuman berwarna itu adalah zat-zat toksik dan kita tidak bisa menghindarinya ketika kita bernafas kita berjalan di mana nah ternyata ketika kita punya kebiasaan mengkonsumsi sambiloto dan satu lagi yang pahit juga adalah rotowali temulawak itu ternyata rotation S-transferasenya itu meningkat gitu jadi ketika kita mengkonsumsi sambiloto itu selnya itu dilindungi keren ya Bapak Ibu dan yang kita sudah melakukan ya Bapak Ibu mereka mengatakan inilah jamu pahitan dan sudah tidak menjadi rasa pahit lagi saya berani atau saya juga takut dengan pahit maksudnya tidak familiar kalaupun harus minum kalaupun harus minum ketika saya tipes saya harus minum sambiloto sebagai anti demam gitu ya maka saya minum terpaksa dan pemulihanya lebih cepat gitu saya tidak minum antibiotik tapi saya minum sambiloto saya minum cacing saya minum patikan kebu istirahat dan bisa tanpa obat gitu dan ini kekuatan-kekuatan rempah-rempah atau herbal yang tumbuh di Indonesia kemudian meningkatkan SOD atau superoksid dismutase adalah satu antioksidan intrasel berperan penting dalam melindungi sel terhadap gangguan oksidan oksidatif stres yang dapat menyebabkan terjadinya beberapa penyakit dan proses degenerasi seperti ketuaan dan karsinogenesis nah artinya SOD adalah agen anti-aging Bapak Ibu ikut masyarakat yang mana anti-aging atau pro-aging ya pro-aging tapi tetap mudah gitu ya maksudnya begitu nah ternyata SOD ini sangat penting peranannya dan bisa ditingkatkan dengan sambiloto tentu sambiloto ini juga punya efek-efek terhadap satu dengan yang lainnya misalnya kita itu berbeda-beda Bapak Ibu karena sambiloto itu juga membawa senyawa kimianya memiliki aktivitas hipotensi hipotensif gitu ya jadi dia juga sangat baik untuk tekanan darah tinggi tapi ada tapinya nih Bapak Ibu hati-hati kalau kita terlalu banyak namanya terlalu selalu tidak baik ya Bapak Ibu ya lama karena minum sambiloto seperti COVID kemarin sambiloto ini jadi favorit ya bagi orang-orang tertentu ya karena sangat tertolong sekali dan mengurangi sesak nafas dan sebagainya dan ketika konsumsi sambiloto tidak dengan monitoring dan tidak didampingi itu akan mengakibatkan efek yang tidak diinginkan bisa predictable bisa diprediksi kalau saya minum sambiloto pasti akan terjun bebas tekanan darahnya bisa juga unpredictable Bapak Ibu nah ini predictable Bapak Ibu pernah terjadi pada seorang Bapak yang mengkonsumsi sambiloto karena tekanan darah tinggi berbulan-bulan dia minum sambiloto beliau komplain sama saya dokter saya sudah minum sambiloto tiga bulan ini tapi saya jadi tidak bisa berhubungan dengan istri saya nah ternyata itu akan menurunkan libidu maka saya ganti saya ganti pegagan nah halal seperti itu sebenarnya kadang-kadang ada pasien yang berani terbuka tapi ada juga yang tidak seperti kita kan ya Bapak Ibu ya atau orang tua kita ketika mengkonsumsi obat yang satu tas keresek itu ada yang tidak nyaman tapi sama dokternya tidak mau ngomong padahal tidak nyaman sekali nih badan berdebar-debar obat jantung kok malah berdebar-debar seperti Ibu saya demikian maka saya mengatakan tidak perlu diminum aja Bu ternyata Bapak saya tidak apa-apa ya sudah tidak masalah seperti itu kemudian meningkatkan enzim katalisa merupakan enzim mengkatalisis reaksi hidrogen peroksida yang diurai menjadi air Bapak Ibu hidrogen peroksida diurai menjadi air dan oksigen senyawa hidrogen peroksida ini merupakan salah satu produk uraian dari setiap sel yang menggunakan oksigen sebagai sumber energi dalam proses metabolisme jadi bisa berenergi Bapak Ibu jadi sambil lotok ini juga meningkatkan daya tahan tubuh kemudian memang seperti booster seperti itu mungkin Bapak Ibu punya booster masing-masing ada orang yang suka minum teh itu sudah jadi booster ada juga orang yang minum kopi baru merasakan sudah loyo-loyo siang-siang termasuk saya itu orang yang ngebooster pakai kopi dan jahe tapi kopinya kopi yang digiling sendiri kopi dan jahe kalau mau gula tambahkan gula merah kalau tidak ya pahit saja itu betul-betul langsung on tapi ada juga yang cukup dengan teh misalnya ada juga tidak bisa dengan teh silakan Bapak Ibu kenali sambil lotok ini memiliki sifat seperti ini kemudian glutation ini tadi sudah tapi saya coba jelaskan lagi karena glutation ini ada penjelasannya yang di bawahnya diproduksi oleh tubuh secara alami memiliki peran penting dalam tubuh mulai dari memperbaiki sel tadi sudah tertulis di atas hingga menunjang sistem imun tubuh sehingga sambil lotok ini betul-betul berperan dalam imunitas ketika ada kasus-kasus virus gitu ya misalnya kanker cervix itu disebabkan virus kan itu juga sangat baik menggunakan sambil lotok kadang-kadang pertanyaan yang tidak bisa saya jawab adalah dokter saya minum sambil lotok sampai kapan waduh pasti cek tumor markernya tetapi kan yang namanya kanker stadium berapa kita tidak tahu tapi saya selalu mengatakan herbal bukan segalanya karena herbal adalah satu faktor dari banyak sekali faktor yang bisa menolong kita membangun lingkungan bagi sel kanker supaya tidak dia jengah bagaimana membangun lingkungan yang baik daya tangan tubuh yang kuat makanan-makanan yang betul-betul strik kita betul-betul hindari makanan-makanan yang karsinogenik menjadi apa ya rangsang kanker yang jelas-jelas sebenarnya kita tahu tapi tetap kita tabrak saja kemudian menurunkan laktik asid dihidrogenase LDH ini enzim yang membantu memproduksi energi enzim ini terdapat pada hampir semua jaringan dalam tubuh dan kadarnya meningkat sebagai respon terhadap kerusakan sel kadar LDH diukur dari sampel darah yang diambil dari pembelum nadidit jadi kalau tubuh kita itu apa namanya selnya rusak maka petandanya adalah LDH nya naik bukan lipid ya Bapak Ibu bukan LDL dan LDH tetapi ini laktik asid dihidrogenase jadi ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang rusak tidak hanya kanker Bapak Ibu gangguan jantung misalnya terjadi inflamasi adanya bisa naik keren ya Bapak Ibu tubuh kita itu saya kadang-kadang apa ya namanya tidak habis pikir dan tidak pernah bisa menemukan misteri ada banyak sekali misteri-misteri yang mungkin sudah diteliti mungkin juga belum diteliti tetapi ketika kita melihat terkonfirmasi dengan penelitian-penelitian bahkan kadang kalau misalnya kita eksplor penelitian itu sudah dilakukan di tahun-tahun yang lalu misalnya seperti masalah imunitas itu orang-orang pada zaman sebelum masa sudah memikirkan Hippocrates dan Galen Aristoteles juga sudah memikirkan tentang imunitas jadi orang-orang zaman kuno itu lebih pintar dari kita karena mereka adalah yang mencetuskan pikiran mereka ahli filsafat yang mengatakan atau kalau kita mengatakan ahli filsafat terlalu tinggi ya Bapak Ibu atau kita mungkin ya nenek moyang kita sesimpel mengatakan kalau sakit kuning itu obatnya yang berwarna kuning misalnya apa akar bambu kuning temu lawak kunyit lalu apa remis remis itu kerang air tawar yang warnanya kuning itu sekarang mungkin jarang ya karena protein yang sangat tinggi kemudian kalau ada gangguan liver cari tanaman yang daunnya seperti liver atau jantung gangguan jantung kemudian kalau penyakit dalam maka obatilah tanaman-tanaman yang tertanam di tanah ibaratnya kalau yang di tanah itu adalah memang digunakan untuk penyakit dalam itu adalah falsafat orang zaman dahulu mereka belum tahu kedokteran modern tapi ketika diriletkan diriletkan itu betul-betul bisa teraplikasi dosis yang satu jari dua jari satu jimpit satu jumput itu juga berhubungan sekali dengan dosis yang kalau sekarang dosisnya itu ditimbang sangat berhubungan kalau misalnya kita datang ataupun kita melayani orang-orang di desa mana ada timbangan tidak ada kita bisa memakai satu jumput saja jadi itu adalah kearifan nenek moyang kita yang kita perlu listarikan sebenarnya dan karena mungkin kalau Bapak Ibu yang hidup di kota itu tidak masalah ilmu ada laboratorium lengkap mau cara-cara pemeriksa yang tercanggih ada kita bisa bagaimana dengan orang-orang yang di desa nah pemahaman tentang herbal ini sangat baik untuk kita pelajari tidak perlu muluk-muluk Bapak Ibu belajar yang di dapur saja kemudian sambil otos juga mendetoksifikasi senobiotik yang berperan penyebab kanker dan proses karsinogenik ingat Bapak Ibu senobiotik atau saya waktu melihat apa youtube-nya Pak Freddy Waurunti itu beliau menyebut senoestrogen karena itu adalah zat yang menjadi penyebab kanker bayangkan Bapak Ibu sambil otos bisa mendetoks senobiotik biotik itu hidup sesuatu yang hidup yang bio yang merusak sifatnya biotik bukan bukan sesuatu yang mati semua yang merusak itu hidup bakteri virus itu makhluk hidup yang tidak seimbang kita butuh bakteri tetapi seimbang bakteri baik ini adalah penelitian penelitian yang banyak Bapak Ibu bisa akses memang orang mengatakan cari literatur kita perlu baca kalau kita ingin tahu kita perlu baca kalau kita ingin belajar karena banyak sekali cara pandang penelitian ada penelitian yang memang betul-betul ingin meneliti perjalanan penelitian longitudinal jadi penelitian bertahun-tahun yang lalu terus ditarik seperti ini nanti hasil seperti ini ada juga yang penelitian in vivo apa namanya kemudian in vitro di dalam tabung kemudian ada juga yang penelitian langsung klinis kalau penelitian klinis itu memang membutuhkan biaya yang mahal ada fase 1 fase 2 fase 3 seperti itu ada penelitian misalnya seperti kurkumin kemudian samiloto bagaimana prostat cancer diterapi dengan prospeknya dengan menggunakan herbal kemudian bagaimana tanaman-tanaman obat itu dipakai sebagai anti-kanker itu banyak sekali nah ini misalnya seperti ini ya saya tadi katakan bahwa sudah dilakukan bisa jadi waktu itu dipakai di tikus misalnya tapi sekarang dengan seiring berjalannya waktu kelor itu mari kita pakai kita konsumsi sebagai kuliner C yang pertama seperti itu dan Bapak Ibu semua tersedia di lingkungan kita nah ini adalah sebuah tabel yang menunjukkan proses-proses dari tanaman yang diambil ekstraknya ini yang di Indonesia itu yang kita kenal itu adalah tapak darah Bapak Ibu antikansernya itu yang di dalamnya ada finchristin finblastin finorelpin findestin dan finflunit nah ini sudah dipakai sebagai antikanser kemoterapi berasal dari tanaman apa namanya ini tapak darah sebagai antimitotik antimitotik itu antimitos apa namanya membelah membelah diri membelah-belah gitu ya nah seperti ini kemudian ini efeknya gitu ya ini komponen efektifitasnya kemudian satu lagi green tea ya agennya adalah epigalokatein trigalat ya antioksidan menurunkan kerusakan DNA dari oxidative stress anti proliferative efek dan sebagainya ya ini saya cari-cari tanaman obat Indonesia yang ada disini hanya dua saja nah demikian presentasi dari saya mungkin kita lanjutkan dengan diskusi ya baik waktu saya serahkan kepada Pak Jarot dan Bapak Ibu seperti yang lalu saya bercerita tentang 3J1C kita mesti kenal jenisnya kita kenal jumlahnya kemudian jadwalnya herbal juga demikian dan cara mengolahnya cara mengolahnya itu bisa direbus bisa dikecilkan partikelnya bisa juga diseduh bisa ditempel langsung nah salah satu cara dari mengolah adalah menghancurkan menghancurkan itu bisa manual bisa dengan alat atau bisa menggunakan blender seperti itu ya dan itu adalah meningkatkan atau mempercepat senyawa kimianya keluar baik terima kasih Pak Jarot oke terima kasih dokter Prakti dan sekarang saya kasih ke Pak Indra dulu silahkan Pak Indra untuk selingannya oke ya terima kasih dokter Prakti juga Pak Jarot yang kasih kesempatan saya untuk share beberapa informasi yang kali ini saya punya satu bagus ya yang saya mau share kemarin ini saya ada rekam waktu acara campnya Pak Fredrik Wawuntu ini ada informasi mengenai kapan kita gunakan blender kapan kita gunakan slow user apakah untuk orang cancer itu bagus kalau minum kacang-kacangan atau biji-bijian nah ini informasinya langsung dari beliau jadi saya mau kasih share dulu sebagai bahan tambahan kita ya silahkan ya Kak yang Pak Fredrik Waworuntu yang informasi mengenai penggunaan blender ya lalu etanol bisa keluarkan oke seperti itu tapi kalau juz mau pergi juz pecemer semua jenis juz dan blender di planet bumi ini semua hasilnya sama yang kita ekstrak itu adalah ekstrak air namanya jadi gak ada perbedaan sekarang kalau takut teroksidasi cuma apel yang cepat teroksidasi karena itu dia tidak akan teroksidasi di formula saya mau diputar berapa cepat pun sebab disitu ada fitokimia yang lain bukan apel tunggal yang diblender ini sains ya supaya ditangkap supaya anda tidak tertipu oh gak boleh kalau apel masih pakai slow juri setengah kita mau ambil serat dari apel gak boleh cuma air nah oke karena itulah kenapa ada orang katakan bahkan musti juz sijim kempah 22 juta harganya untuk sijim kempat oh ini mesti pakai sijim sedot di vakum berapa juta harganya nah tujuan saya adalah untuk meringankan orang yang ikuti terapi juz anda beli blender anda beli juzer itu bisa 10 juta lebih blender dan juzer itulah sebabnya saya rekomendasikan saya rekomendasikan sederhanakanlah harus miter-miter sebab untuk pengobatan itu investasi jensar jadi belilah yang bisa terjus belilah bisa blender belilah yang bisa memasak biji-bijian sebab itu perlu untuk ada konsumsi untuk super protein saya tahu kalau album yang mau anjrop album yang mau drop karena tidak ada beans di dalam makanan karena itu selalu ada soup beans disini anda bisa bikin beberapa rasa dan ada apa namanya soup beans polong-polongan itu untuk mencegah albumin itu drop kalau di kedokteran reguler ya suntik albumin makan daging makan telur makan ikan gabus tapi itu adalah makanan sel kanker sel kanker akan diserang oleh protein misalnya lunasin yang ada di beans akan diserang oleh isoflavon yang ada di beans yang ada di kedelai paling isoflavon yang namanya genistein yang ada di kedelai itu molekulnya mirip cara kerjanya sama tanpa efek samping setara dengan tamofen dan letras anda tinggal pilih oke oke itulah sebabnya kenapa ulvi reseptor estrogen positif tiara kankernya gak kemohan cuma operasikan begitulah sebabnya ibu tri tiara karena mereka punya keyakinan juga Tuhan menolong mereka jadi anda kalau cuma reseptor estrogen ya itu penjelasan singkat ya panjang lebarnya gak direkam sama saya nah sekarang izinkan saya saya sharing video mengenai blender ya ini saya potong-potong supaya tahu fungsi blendernya ini begitu banyak bisa juicer bisa blender bisa masak biji-bijian bisa persanten bisa bikin jamu herbal ya tadi kita sudah belajar mengenai herbal nah sekarang ini fungsinya ya silakan tanpa berlama-lama Eka di-share videonya sekarang saya mau coba satu herbal yaitu melayar ke herbal ini bawang putih 60 gram sudah ditimbang kemudian jahe merah saya pakai sama 60 gram juga nah kemudian ini 60 cc jeruk lemon saya sudah perah jeruk lemon kemudian cuka apel 44 cc cuka apel semua buahan dijadikan satu dan akhirnya diberikan madu ya 176 cc madu caranya saya tutup on off select juice saya pencet juice saya pakai untuk setelah 2 menit 2 menit karena ini kita mau perlu halus ya langsung kita start sangat halus sekali ya sangat halus sekali sekarang saya mau coba untuk buat rebusar ketumbar caranya mudah ada saringannya kita pasang disini saringannya kemudian diberi air 300 cc 1 sendok makan ketumbar jadi caranya gampang on off select pencet sekali pour it lalu pencet start kita diamkan jadi dia mulai berproses airnya mulai ditidihkan nah bunyi bit-bit dia puter sekali sekarang tinggal prosesnya pemasakan sudah berjalan 20 menit cukup ini saya matikan langsung airnya dikeluarkan cukup satu hari kita minum air rebusan ini sekitar 200 cc terima kasih baik baik sekarang kami akan buktikan untuk membuat es krim atau smoothie ya jeruk strawberry kemudian mangga kita tinggal berikan es batu pisaunya terbuat dari pisau baja dari jaman kita tidak takut sampai pisau atau rusak sekarang tinggal kita tekan tombol on off jus kemudian start ya sudah selesai semuanya halus sudah tidak ada bongkahan es lagi dan kalian lihat seperti ini oke baik sekarang saya akan coba buat untuk peras santan kelapa sekarang saya coba masukkan saringannya karena kita mau saring untuk kelapanya saya masukkan ini 200 gram airnya 200 cc kemudian pakai tombol jus 2 menit jus 2 menit jus 2 menit start cukup ya tempasnya dimana saya akan pertunjukan itulah percobaannya untuk peras santan terima kasih saya coba membuat susu kacang kejelai baik saya mulai dari pemasangannya gunakan filter ini untuk menahan ampas daripada kejelai kemudian saya masukkan kacangnya sudah didunam 6 jam kemudian saya gunakan yang membuat supaya tidak berbusah kemudian saya berikan air air biasa saja start soya tinggal start saja jadi seperti itu nah sekarang prosesnya lagi mendidih kita tinggal tunggu 1 menit lagi selesai prosesnya nah berarti sudah selesai tinggal dikeluarkan disini ampasnya kita mau lihat ada dimana jadi tidak ikut semua tadi susu kedelai yang kita sudah masak kemudian saya tuangkan di wadah ini lalu saya tambahkan aneh kayak kacang-kacangan antara lain asukabin dan garbancung on off green selesai saya keluarkan habis semuanya terima kasih saya akan coba untuk buat herb atau herbal dari rempah-rempah Indonesia ya temulawak pencur jahe dan juga serai caranya sangat mudah kita pasang saringannya airnya saya pakai 1200 cc air biasa saja air layak minum setelah itu kita masukkan semua bahan ke dalam sini 400 gram maksimal lalu kita tebal tekan tombol herb start udah herb 20 mili start oke sudah diamkan sampai waktunya selesai sampai mendidih terus seperti dimasak nah ini selesai berarti ya ya kita tinggal keluarkan tinggi oke oke sekian dimana ampasnya kita bisa lihat juga disini ada begitu banyak ya saya belum pernah coba apakah bisa digunakan lagi atau tidak saya tidak tahu ya terima kasih ya itu dia videonya ya tanpa berlama-lama lagi tadi bahannya itu dari polikabor karbonat sudah di izin ada izinnya dari tesnya dari badan dunia bahwa itu aman untuk dikonsumsi walaupun itu plastik ya sudah ada nah sekarang itu mungkin kecil yang tidak terbaca ya itu dari badan dunia S SJS ya oke ya nah sekarang berapa harganya ya harganya ini harga terakhir di bulan Desember masih Rp6.500.000 ya nah seperti yang waktu itu saya bilang memang harganya ini akan naik jadi per Januari ini harganya berapa ya Kak per Januari nah ini harganya yang sudah Rp7.500.000 ya jadi kesempatan Bapak Ibu untuk memiliki harga lama masih Rp6.500.000 plus masih ada hadiahnya lagi ya masih tetap sama untuk 5 orang pembeli yaitu kuali anti lengket nah ini dia anti lengket dan bukan dari teflon ya sebab dia bahan di dalamnya itu seperti sarang lebah sehingga makanan yang menempel di sana tidak melekat jadi bisa di tanpa kita gunakan minyak untuk goreng ya bahkan lebih hebatnya lagi tutupnya ini ada semi presto jadi kalau kita masak supaya vitamin dari masakan tersebut tidak rusak cukup kita masak sampai air mendidih tunggu kurang lebih 3-5 menit matikan apinya tapi di dalam masih bergolak cuman suhunya sudah tidak bertambah tapi panas ya ini hadiahnya untuk 5 orang pembeli wattnya untuk wattnya untuk blendernya 400 watt untuk kemanasnya tapi mesinnya 250 gantian kadang-kadang dia panas kadang-kadang dia blender ya ini made in China ya jadi udah ini buat kami pasarkan lewat tidak ada di toko jadi untuk caranya seperti ini ya hubungin kemana ya silahkan hubungin Pak Hussein di 0813 8188 4342 dicatat ya Bapak Ibu ya 0813 8188 4342 0813 8188 4342 nanti di kolom chat juga saya tulis lagi ya jadi silahkan hubungin segera sebelum harga naik baik itu saja Pak Jarod dari saya terima kasih Pak Jarod untuk kesempatannya ya terima kasih Pak Hendra ya untuk juicer tapi juga blender juga bisa masak bikin susu kacang-kacangan bisa untuk bikin herbal wah lengkap oke sekarang kita balik dengan Ibu Dr. Prapti untuk tanya jawab ya saya akan bacakan walaupun mungkin tadi Ibu Dr. juga sudah baca-baca waktu istirahat ya saya bacakan dari angkat paling atas saja Bu Dr. bagaimana dengan penderita kanker kahesia yang berat badan semakin turun apa gejala-gejalanya apa bahayanya ya mungkin bisa kaliknya dihubungkan kalau dengan herbal atau rempah-rempah apa ini yang disarankan iya kondisi kanker dengan kaheksia adalah suatu sindrom kumpulan gejala karena kondisi yang memang tidak seimbang ini adalah sebuah awal sebenarnya kalau ibu ibu ya Pak kalau tidak salah Bu Vera ya Bu Vera bisa kalau saya lihat channelnya Pak Jarot itu sangat edukatif bagaimana memperbaiki pencernaan juga jadi coba aja mulai dengan memperbaiki pencernaan karena ini adalah sebuah kondisi yang tidak seimbang yang terjadi di dalam tubuh sehingga kekuatan tubuh kita itu sepertinya kalah karena kita mungkin karena sudah terlalu kronis peradangannya jadi ada semacam tadi saya mengatakan perjalanan peradangan itu sudah sangat kompleks seperti itu ya jadi seperti benang ruwet yang tidak bisa diurai maka yang pertama kali yang bisa kita lakukan adalah dengan makan pilih jenis makanan yang pas tentu bebas stop saya bilang stop 4P pemanis yang segala macam sintetis penyedap rasa pengawet pemanis dan pewarna itu pengharum kalau bisa mulai tanam sayur sendiri dan dikonsumsi maksudnya kita mesti dibebaskan dari bahan-bahan kimia kalau melihat kondisi cancer kaheksia ini terlalu banyak radikal bebas yang ada di dalam tubuh ibu kalau ibu bisa mulai dengan senam pernafasan yang diajarkan Pak Jarot itu adalah tanpa modal modalnya kita bernafas dengan teratur itu adalah jalan termurah dan sangat berharga karena saya juga sudah merasakan kekuatan pernafasan itu adalah kita membangun energi energi yang kita punya itu kita bangun sendiri jadi disitulah sebenarnya antioksidan alami yang tadi saya sebutkan SOD glutathione itu keluar semuanya nah harap nanti ibu Vera bisa mulai kalau yang bisa diaplikasikan adalah makanan pilih makanan yang bebas pesticida dan pengawet pewarna penyedap rasa dan pengharum dan yang lain-lainnya mungkin itu sederhananya ya Pak ya oke jadi ya teman-teman mungkin malam ini banyak penyintas kanker ya kalau saya baru mulai ngajar itu bulan Juli jadi mungkin baru banyak yang ikut 3 bulan 4 bulan mungkin testimoni dari peserta belum banyak tapi dari Wim Hof yang sudah 50 tahun itu kalau lihat testimoni yang kanker macam-macam jenis kanker sklerosis autoimun yang sembuh banyak sekali dan penjelasannya sangat ilmiah kenapa bisa menyembuhkan kanker ya bukan aspek-aspek keyakinan tapi metabolisme tubuh terus satu lagi juga menegaskan tadi ya soal gangguan pencernaan kan masih banyak teman-teman kanker yang ragu-ragu apa boleh dengan probiotik maka kemarin saya penangisi satu sesi tapi untuk meyakinkan saya panggil Dr. Ira Sigar yang adalah dosen dari Fakultas Imunologi dan Mikrobiologi di Midwestern University Amerika dan belia juga mengatakan boleh orang kanker mengkonsumsi probiotik dan prebiotik dalam jumlah yang terbatas misalnya siang 100 mili sore 100 mili pas seiring dengan itu saya lihat juga barusan malam kemarin atau besok malam malah baru ya besok malam besok malam itu Ibu Leong Pitlin juga yang banyak diikuti untuk orang para penyintas kanker juga akan mengadakan webinar mengenai probiotik dan prebiotik jadi teman-teman saya yakin dengan selain dari saya ngajar probiotik dan prebiotik tapi dengan adanya Ibu Irasigar Bulong Pitlin teman-teman akan makin sadar bahwa yang kita ajarkan itu saintis ilmiah berdasarkan ilmu dari banyak dokter yang memang berkompeten dalam bidangnya saya harap itu membuat Bapak Ibu semakin yakin oke kita lanjutkan lagi dan ini ada pertanyaan yang kayaknya ditulis sebelum persentiasi selesai jadi saya lewatin tapi ada pertanyaan yang lain yaitu bagaimana dengan daun sukun ini ada daun yang saya gak tahu salah ketik atau apa daun binatang saya gak ngerti tapi mungkin Ibu Rapti ngerti apa hubungannya dengan kanker ada daun sukun daun sirsak ini adalah daun binatang saya gak tahu apa ini saya juga tidak paham apa yang dimaksud dengan daun binatang tapi kalau daun sukun itu juga sangat baik karena daun sukun itu mengandung antioksidan dan sudah dipakai untuk mengurangi nyeri pada sendi karena dia mengandung senyawa aktif yang bersifat anti-inflamasi penelitian juga sudah menunjukkan bahwa daun sukun ini juga sangat mendukung metabolisme tubuh terutama pembuluh darah jadi menguatkan jantung di dalam aplikasinya itu apa ya kita bisa memanfaatkan sendiri kalau kita punya daun sukun itu kita bisa pakai dengan mencuci lalu dibuang tulang daunnya yang besar dan keras itu lalu daunnya itu dijemur setelah dicuci itu diiris-iris seperti mengiris kol lalu dijemur jangan lupa kalau dijemur di luar tutup dengan kain hitam lalu kalau sudah kermes masukkan toples kita bisa minum seperti minum teh seperti itu itu akan dirasakan manfaatnya daun sukun atau yang sudah jatuh atau yang kuning atau yang hijau nah ini uniknya daun sukun yang sudah jatuh dan yang masih menempel di pohon tapi sudah tua itu manfaatnya berbeda karena ternyata kandungannya berbeda tapi saya kok lupa saya baca di mana saya punya catatannya tapi mungkin saya perlu membaca lagi tetapi intinya sebenarnya kandungan kalsiumnya cukup banyak kandungan anti-inflamasinya juga cukup tinggi sehingga baik untuk mengurangi nyeri sendi berarti dia anti-inflamasi seperti itu analgetik baik kalau misalnya punya daun sukun silahkan saja dimanfaatkan yang rumahnya dibintaro boleh ngambil ke rumah saya saya punya kandungan airnya sedikit sekali jadi mengeringkannya cepat saya punya pohon sukun mentega tapi karena banyak dulu banyak yang minta akhirnya saya tanam dua pohon lagi di komplek jadi di luar rumah saya di pinggir jalan masuk di rumah saya sudah ada pohon sukun yang lain lagi jadi teman-teman bisa ngambil juga di kasuari Bintaro Kasuari oke setelah kemo apakah diperbolehkan minum berbagai herbal yang dijelaskan ibu tadi setelah kemo pasca kemo boleh sekali sekali lagi bahwa tujuan kita mengkonsumsi herbal adalah membangun lingkungan di sekitar sel-sel cancer membangun lingkungan itu berarti menguatkan sel menghambat invasi dengan meningkatkan dataan tubuh sel-sel itu artinya kalau misalnya tadi kembali kepada tentang SOD tentang glutathione itu mesti tingkatkan itu ditingkatkan supaya sel itu tidak diinvasi oleh sel kanker nah kemoterapi itu kan proses pembunuhan sel cancer tetapi sel yang normal juga terkena dampaknya maka tujuan mengkonsumsi herbal adalah merevitalisasi sel supaya dia cepat kembali normal dia menjadi lebih kuat sehingga lingkungan itu mendukung kesehatan secara keseluruhan tapi melokalisir sel-sel cancer tersebut silahkan yang tadi saya sebutkan seperti kunyit sambil loto atau di sekitar ibu neneng ada tanaman apa silahkan manfaatkan tapi tetap di eksplor dicari jangan sampai asal-asal comot seperti itu tapi kalau kita mau mengkonsumsi satu jumput seperti teh silahkan oke ada yang saya mau jawab sedikit yaitu walaupun menunjukkan ke Bu Rapti tapi saya akan tambahkan dulu untuk perbaikan pencernaan Pak Sugiono boleh probiotik Juspro Kefir dan aneka Yakult kalau yang saya ajarkan soalnya bisa dibuat sendiri Kefir dan Juspro kita ajarkan bagaimana membuatnya supaya murah meriah itu untuk perbaikan pencernaan tapi juga sama seperti herbal dan yang lain-lain probiotik juga tidak boleh berlebihan kalau menurut saya satu gelas siang Juspro malamnya satu gelas Kefir itu sudah sangat cukup kalau di segi herbal yang menjawab herbal apa yang memperbaiki pencernaan kalau istilahnya perbaikan pencernaan berarti pencernaannya kurang baik tentu mungkin akan lebih rinci kalau dijelaskan pencernaan yang seperti apa seperti itu supaya herbal yang diberikan itu lebih fokus misalnya misalnya pencernaan yang tidak apa itu mah misalnya sakit mah itu maka kunyit bisa menjadi pilihan karena yang paling mudah kemudian bisa juga membuat bubur saku atau saku agak susah atau irut misalnya irut juga sangat baik kalau pencernaan yang lain misalnya seperti sembelit kalau sembelit berarti menggunakan daun ungu menggunakan lidah buaya atau aloe vera kemudian memperbanyak serat atau menyeduh kayu manis seperti itu jadi pencernaan itu sangat luas ya tapi saya setuju juga kalau misalnya tadi yang saran Pak Jarot itu karena pencernaan itu dari mulut sampai anus semuanya memerlukan probiotik seperti itu oke pertanyaan berikutnya apakah beras porang boleh diperbolehkan untuk orang kanker beras porang itu porang umbi itu ya apakah betul itu maksudnya kalau misalnya itu memang porang dari umbi itu baik sekali karena bagus ya orang itu antioksidannya cukup tinggi dan itu karbohidrat kompleks seperti kalau di Jawa itu uwi gitu ya mirip-mirip seperti itu dan silahkan saja asal dibuatnya organik ya maksudnya natural ya tanpa pengawet tanpa industri yang penuh dengan dan panjang sekali dengan segala sesuatu yang akhirnya merusak zat-zat aktif di situ mungkin perlu dievaluasi di situnya mungkin ya prosesnya herbal untuk neuritis perifer apa ya dokter prabti ya neuritis perifer itu kalau bisa dicari akar masalahnya supaya tidak hanya herbal herbal itu menolong neuritis perifer bisa memanfaatkan pegagan dan jahe namun perlu juga fisioterapi karena bagaimanapun pasti ada akar masalahnya dan perlu diperhatikan saya kira-kira munculnya itu kapan dan pencetusnya apa perlu stretching juga pernafasan juga itu sangat membantu sekali karena neuritis perifer itu sebenarnya terjadi ketegangan secara tepi yang disebabkan tentu disebabkan oleh aktivitas kita yang tidak seimbang kadang-kadang itu terjadi di mana misalnya di kaki apakah kita memakai sepatu yang tidak seimbang atau memakai high heels misalnya dan pernah ada trauma ketika kita atau kepleset atau tergelincir atau misalnya neuritis perifirnya di tangan sering memakai laptop tanpa waktu maksudnya karena pekerjaan yang banyak gitu ya atau HP atau HP misalnya trigger finger ya kemudian memakai kendaraan bermotor nah itu memang perlu dicari akar masalahnya supaya jelas sehingga runtutannya juga lebih enak sampai akhirnya sembuh gitu karena kalau misalnya hanya minum herbal tapi kita tidak tahu akan masalahnya sayang ya dan yang pernah saya jumpa itu ternyata seringkali saya punya mendapatkan kasus itu seperti kucing dalam karung saya suruh nebak lah yang sakit itu pasien tapi saya suruh nebak gitu saya nggak bisa nebak akhirnya saya bukan asal ya sudah lah kira-kira ini gitu saya berikan kelor ternyata membaik asumsi saya neurotis perifir salah satunya kekurangan vitamin B komplek nah herbal yang penuh dengan vitamin B komplek adalah kelor dan bersyukurnya membaik itu yang membahagiakan sih oke yang butuh benih kelor juga ke rumah saya ada wah lengkap kelor itu kayak singkong ya dipotong tancapin hidup jadi gampang sekali kalau yang rumahnya pintaru silahkan oke juga kalau yang misalnya neurotis perifernya ini disebabkan karena saraf-saraf yang kejepit atau bukan kejepit tapi tadi pakai HP atau pakai laptop yang posisinya duduknya selalu begini selalu begitu oke silahkan gabung jam 5.30 olah nafas sambung dengan body stretching banyak orang yang mengalami kesembuhan lewat body stretching baik seperti ini ataupun juga yang saraf kejepit yang butuh fisioterapis sudah ke fisioterapis yang sampai belasan juta sampai ke akuaterapi segala macam rupanya kombinasi saya turun sehingga usia biologi saya dari 38 sekarang sudah 35 pokoknya kalau saya 32 saya akan tunjukkan lagi ke teman-teman saya lagi mengeksplorasi tubuh saya yang saya masih kurang saya menaikkan air saya 1% lagi dengan minum air tertentu tapi saya belum sharing dulu nanti kalau sudah ada hasilnya baru saya sharing oke lanjut lagi apakah daun sambiloto harus direbus atau cukup diseduh air mendidih atau satu gelas berapa daun atau malah bisa dilalap mentah yang pertama tujuannya untuk apa itulah yang mengawali kita mau pilih yang mana kalau misalnya mau iseng-iseng saja dan kuat pahit satu lembar cuci dilalap juga boleh kemudian kalau mau diseduh juga silahkan tapi kalau misalnya memang ada tujuan tertentu tujuannya apa dulu misalnya tekanan darah tinggi tentu kita mesti tetapkan dulu tekanan darahnya berapa ada obat yang diminum tidak jangan sampai tabrakan misalnya obat kimia yang diminum sehari berapa kali kita mesti siasati supaya obat yang tetap masuk dan obat herbalnya atau herbalnya itu dikonsumsi secara efektif seperti itu jadi boleh dilalap boleh diseduh dengan air mendidih bisa juga direbus kalau daun direbus berarti air mendidih dulu baru dimasukkan daunnya kecilkan api biarkan 5 menit saja lalu bisa dikonsumsi demikian oke ya ini ada pertanyaan tapi saya jawab saja ya penelitian Indonesia kenapa sangat kurang bukan sangat kurang berlimpah-limpah mungkin cuma orang saja nggak nyari coba masuk ke Google ketik penelitian rempah-rempah mau tape tema apa saja daun apa saja nyari jurnal nyari penelitian banyaknya minta ampun kalau kita cari langsung kita tahu kita sadar betapa banyaknya mau baca yang mana sampai bingung sambiloto saja ada sekian puluh penelitian nanti kundir ada sekian puluh penelitian ribuan penelitiannya jadi sudah berlimpah-limpah mungkin publikasinya atau emang orangnya tidak tertarik begitu Anda tertarik Anda Google semuanya muncul oke lanjutkan lagi saya penderita autoimun SSSRA polimiositis fibromyalgia waduh banyak banget penyumbatan di globus dan juga gangguan pencernaan saya sering merasa migren susah tidur sering diarin nyari kiri kaki saya bingung mau konsumsi minuman herbal apa karena bingung saya minum obat dari dokter juga kadang minuman herbal untuk membagi waktu konsumsinya sebaiknya bagaimana cara mengatur antara minum obat dan herbal ya dok wah ini sakitnya banyak banget nih ibu ini multi autoimun ya ini memang menjadi oh kalau boleh tahu mungkin apakah sudah bergabung dengan komunitas autoimun mungkin perlu ya bergabung kalau di kalau di instagram itu autoimun ID kebetulan saya ada di sana saya diminta menjadi mendampingi teman-teman yang autoimun itu yang paling mudah dan aman tetapi juga tidak bisa semuanya bisa minum gitu itu jahe dan serai itu dengan takaran yang sedikit tetapi rutin minumnya pagi dan serai misalnya jahenya dua jari serainya satu gitu ya di geprek di geprek itu apa ya bahasa Indonesia ditumbuk gitu lalu diseduh dengan air 150 cc panas kita kalau biasanya untuk penyintas autoimun tuh saya pelan-pelan sekali dengan dosis kecil apa namanya pagi siang sore tapi kalau memang ini ya apa namanya cukup agak repot ini ya apa namanya menyeimbangkan kalau ada obat kimia gitu karena obat kimia itu tidak jarang juga malah menjadi pemicu inflamasi jadi kayak tabrak-tabrakan gitu nah itu yang mesti disiasati supaya obat atau herbal yang dikonsumsi itu bisa masuk misalnya pas jam tea time jam 10 dan jam 3 itu minum dan kalau bisa bergabung dengan yayasan autoimun atau komunitas autoimun itu teman-teman disana banyak sekali yang peluhannya seperti ini mereka bisa lepas setelah ternyata ada stressor yang ketemu gitu stressornya ketemu akhirnya pelan-pelan cari jalan keluar dan akhirnya bisa walaupun memang harus tertatih-tatih ya gitu oke ya autoimun id ya instagramnya ya autoimun id oke silahkan ya dicari di instagramnya mungkin dari saya hanya soal yang susah tidur itu sama migren ya banyak orang yang susah tidur begitu olah nafas minggu 1 atau minggu 2 aja sambil olah nafas sudah menguap 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 udah langsung hentikan olah nafasnya segera tidur karena banyak sekali yang orang migren dan insomnia sudah pernah lepas obat kalau soal insomnia lepas obat tidur saya gak tahu udah berapa puluh 30, 40, 40 terima WA sering banget jadi udah jarang saya post kesaksian testimoninya ya karena soal olah nafas langsung gak mengantuk ini sudah terlalu mudah untuk dibuktikan masing-masing oke aluvera itu masaknya ngolahnya gimana karena saya juga mungkin sambil tanya sekalian saya pernah diajari juga ah gak usah dimasak-masak langsung dikerok aja dimakan mentah dibuka yang penting bersih dikerok mentah boleh apakah demikian ibu dokter oke sebentar ibu dokter ya oke cara pengolahan micnya belum dibuka dokter micnya oh maaf 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 ya tadi yang saya sepakat dengan tadi yang bapak bahas aluvera ya pak ya tinggal dikerok aja ya pak ya gimana pengolahan aluvera apa boleh tinggal dikerok saja dimakan kayak dimakan mentah jadinya ya boleh tetapi ditiriskan dulu supaya getahnya netes jadi setelah dikerok gitu ya dibuang apa namanya dibuang kulitnya atau dikerok terus ditiriskan di apa ya saringan supaya atau dipiring supaya nanti kan kelihatan getah agak kuning-kuning itu nempel baru diambil lalu dicuci dengan air air mateng kemudian disiram gitu karena getahnya itu ada yang alergi tapi kalau yang bapak-bapak ibu yang baik-baik saja mungkin tidak apa-apa tapi lebih baik dicuci dengan setelah ditiriskan kira-kira 30 menitan lah atau misalnya ketika setelah dipetik terus dijungkir maksudnya yang yang luka apa luka irisannya itu dijungkir gitu supaya getahnya turun juga gak apa-apa nanti baru dikupas juga oke oke ya saya mau berbagi juga saya kadang kalau ke Bogor ke Tan Ekson yang punya ibu Lydia teman dan penggiat ekoensim juga kalau saya mampir di Bogor mampir ke tempatnya dia pasti dikasih alufira ya lidah gua yang gede banget nah begitu sampai di rumah saya potong ujungnya atau saya potong pangkalnya lalu taruh di kulkas berdiri nah itu memang kayak kayak lendirinya itu turun semuanya nanti kadang saya udah besoknya malah baru udah agak alum gitu dan berarti lendirnya udah hilang besoknya langsung tak sendokin aja tak makan mentah gitu ya setelah ini saya pakai begitu oke berarti ternyata gak salah waktu itu saya diajari sama ibu Lydia juga begitu makan mentah aja pak tapi potong dulu potong dulu pangkalnya lalu dibediriin gitu ya nanti kalau masukin di kulkas dikasih plastik dulu nanti dia lendirinya akan supaya gak di kulkas kotor ya kita akan ngumpul di plastiknya oke ibu dok kalau habis kemo apa boleh minum herbal oke tadi udah boleh dijawab ya itu sudah dijawab pertanyaannya serupa malah ibu Prati mau nanya herbal anti-angiogenesis itu apa ya apakah inflamasi peradangan yang terus menerus itu ujung-ujungnya penyebabnya penyetus apa itu yang menyebabkan kanker kalau iya kita bisa obati peradangan meredam peradangan dengan mengobati peradangan apakah bisa mencegah terjadinya kanker nantinya oke iya yang tadi saya katakan pegagan itu dia herbal anti-angiogenesis untuk kasus kanker tetapi dia juga menginduksi angiogenesis pada kasus-kasus peradangan yang terkait dengan pembuluh darah kemudian inflamasi inflamasi itu sumber semua penyakit tidak hanya kanker tetapi kita tidak bisa klaim ya ini bakal jadi kanker loh tidak juga tetapi faktor resiko peradangan itu adalah faktor resiko kanker kalau misalnya kita aware dan kita obati peradangan ya tergantung kita mengobatinya pakai apa tepat atau tidak dan keseimbangan aktivitas kita tidur jasmani rohani itu meredam inflamasi dengan kegiatan rohani misalnya berdiam meditasi itu juga sangat baik itu anti-inflamasi yang alami karena sebenarnya peradangan yang pada umumnya itu biasanya berasal dari psikis sehingga ada istilah psikosomatis sehingga psikislah yang menyebabkan soma atau tubuh kita itu sakit nah disinilah sebenarnya terjadinya keseimbangan akan menolong kita meredam peradangan karena memang setuju sekali kalau misalnya kita bisa mengendalikan peradangan itu akan meminimalisir hal-hal yang tidak kita duga termasuk penyakit genek degeneratif saya pikir Pak Jarot menjadi contoh hidup tidak hanya mengendalikan tapi melawan peradangan bahkan selnya sudah di ICU tetapi sudah mengalami blur karena diabetes itu kalau secara medis sudah tidak bisa ditolong lagi tapi ternyata tolongan itu muncul dari tubuh dari pernafasan itu luar biasa saya tes cek memang dua lewat DNA dan juga QRMA pankreas saya sudah jadi ideal di garis tengah iju termasuk juga resistensi insulin di tes saya sudah di garis tengah iju padahal orang katanya orang diabetes diabetes kan tidak bisa sembuh itu sembuh hidup buktinya saya sembuh dan saya diabetes keturunan ibu saya umur 35 tahun suntik insulin tapi memang penyembuhannya dari seluruh aspek maka sering saya sebut kesembuhan holistic inflamasi misalnya peradangan bisa dia dengan herbal dengan antioksidan tapi juga sering saya jelaskan dalam modul pola nafas Wim Hof misalnya ketika kita menahan nafas itu hipoksia itu justru meningkatkan sel protein komplek yang namanya interlegin 10 itu anti-inflammasi kalau interlegin 6 3 itu pro-inflammasi jadi ketika inflamasinya dihentikan kalau yang terjadi inflamasi di lutut ya sakit lutut inflamasi di pankreas ya jadi sakit diabetes inflamasinya di tempat lain bisa kanker tapi kita bisa mengendalikan inflamasi dengan deep sleep juga bisa dengan antioksidan bisa maka kita hadirkan ya dengan berbagai pendekatan ini seharap teman-teman bisa mulai menyembuhkan diri sendiri itu juga lewat berbagai istilahnya itu kalau sakit gitu ya atau kita perang melawan sakit pelurunya satu kalah gitu ya semua peluru kita pakai semua peluru kita pakai makanya kesemuan holistik atau fungsional medisain yang di Indonesia sekarang sudah mulai banyak dokter-dokter yang pro fungsional medisain dan memang kita termasuk mengedukasi memprovokasi pengobatan-pengobatan dengan konsep ini gitu ya oke kita lanjutkan lagi ya itu juga karena kemarin saya pernah ke Singapura ketemu dokter dari menado di Singapura itu orang autoimun orang autis yang dokter-dokter lain angkat tangan ya pergi ke dokter ini ya saya dikenalin sama Pak Andi dan dia juga menggunakan konsep fungsional medisain dan kisah-kisah kesembuhannya udah boleh dikatakan berkait mucijat aja karena kalau ada dokter yang lain angkat tangan ya larinya ke dia oke itu yang kenal dekat Pak Andi ya yang ada di WA Group Diabet dan Tanger ya Pak Andi sendiri tinggal di Singapura ya oke kita lanjutkan lagi obat-obatan herbal kapsul udah dijawab tadi soal kapsul ya kapsul bumbu ya itu sudah dijawab black garlic garlic biasa udah dibahas sebelumnya ya sesi sebelumnya bisa masuk ke WA Group pola hidup sehat panjat ke atas ya kalau WA Group diabetes kanker tulang sara volistik itu dua arah nyari ke atasnya lama tapi kalau WA Group pola hidup sehat itu kan satu arah cuma dari saya sehingga cari file-nya itu gampang jadi memang sengaja dibuat ada WA Group yang dua arah ada yang cuma satu arah nah satu arah ini kan hanya materi tinggal dicari ke atas rekaman webinar dengan Ibu Dr. Prakti yang baru minggu lalu jadi nge-postnya belum lama cari ke atasnya itu dibahas mengenai garlic black garlic garlic yang di fermentasi dan seterusnya ya apakah ada kebun herbal yang lengkap harusnya bukan kebun yang dicari ya cari mau pergi ke kebunnya cari di apotek kalau di Solo ada di PPT OT Tawang Mangu kalau di Malang ada di Materia Medica kalau di Palembang itu ada Loka itu punya kementerian kesehatan di Palembang ada kemudian di Makassar itu balai balai kesehatan tradisional kalau Bintaro di Bintaro tempat Pak Jarot kadang kalau saya nyari-nyari yang gak ada pergi aja ke tempat yang jual pohon-pohon di pinggir jalan kalau gak yang trubus-trubus kadang dia ada cari sambiloto ada cari penggagan ada cari ini ada ya emang kalau di komplek kita kita ada boteng hidup sih Putini itu yang kita giatin warga nanem macem-macem jadi mau cari serai ada mau cari bimbing bulu ada mau cari apa ada jadi kita sengaja tanamnya di burn di trotoar di luar rumah jadi tetangga mau cari daun pandan ada di komplek kayak jadi milik bersama dikelola bersama oke kita lanjutkan lagi tapi sebenarnya kalau zaman sekarang ini enak ya bahkan mungkin kita gak tahu tapi begitu kita search di Google juga muncul tuh kayaknya saya pernah pernah ada dekat pamulang juga ada kebun kebun herbal cuma waktu saya coba kontak DM kok gak dibales tapi pernah pernah denger ada karbun apa kebun herbal oke tadi soal otimun sambiloto juga udah terjawab nah ini ada pertanyaan yang belum apakah tanaman gedi termasuk imundulator karena berlendir seperti lidah buaya tanaman bahwa pohon gedi yang banyak dipakai untuk bubur menado itu bu dokter saya belum pernah membaca nanti saya coba cari apakah nama latinnya apa saya harus mencari dengan nama latin supaya cari merilet apakah dia imunomodulator atau bukan tetapi sebenarnya ketika kita mau bicara tentang fungsinya gedi itu juga termasuk apa ya mengandung supernutrisi gitu ya karena lengkap sekali anti-inflamasi dan antioksidannya sangat tinggi juga apakah rimpang-rimpang harus dikeringkan sebelum diseduh atau digodong tidak harus bu kalau misalnya dia mau diseduh langsung tidak perlu dikeringkan tidak apa-apa yang penting adalah bersih nomor satu adalah bersih kalau sudah yakin bersih itu silahkan mau diseduh air panas boleh atau mau direbus boleh pengeringan adalah sebuah proses untuk mengawetkan bukan suatu keharusan zaman dulu itu nenek moyang kita itu seperti wedang uwoh itu kan sebenarnya uwoh itu kan sampai jadi ada daun-daun yang kelewong begitu lalu dikumpulkan ini ceritanya di imugiri diseduh jadi wedang uwoh dan itu adalah setelah kering baru diambil sehingga proses pengeringan itu dilakukan secara sengaja untuk mengawetkan supaya disimpan lebih lama dan tidak gusuk seperti itu kira-kira oke ini soal dah buaya sudah terjawab tadi apakah benar daun sirsak ini bisa untuk melawan kanker ovarium memang banyak disebut-sebut daun sirsak untuk kanker daun sukun untuk jantung karena bentuknya sukun kayak jantung jadi daun sirsak ini memang sudah termasuk di daftar herbal yang bersifat anti-canser ada catatan-catatan yang memang perlu diperhatikan karena cukup keras misalnya secara manual secara manual itu secara mandiri mengkonsumsinya kalau ada seorang profesor di IPB mengatakan daun sirsak itu diambil dalam jumlah tertentu katakan 10 lembar efeknya itu akan memberi rasa panas seperti kemoterapi bagi orang-orang tertentu tapi bagi orang lain tidak dosis 10 lembar itu tidak bisa berlaku pada semua orang itu yang perlu diperhatikan karena respon orang berbeda-beda terus ada lagi yang kena kanker dia kepingin sembuh menggunakan dosis dua kali lipatnya kalau dua kali lipatnya yang tadi profesor itu bukan menentukan dosis tetapi menentukan daun mana yang paling efektif itu daun keempat kalau tidak salah dari keatas itu daun keempat dan kelima kalau tidak salah kemudian seiring berjalannya waktu secara empiris muncul dosis 10 lembar ini memang perlu diuji untuk kita masing-masing kalau misalnya 10 lembar itu cukup banyak karena kecuali efek anti-cancer dia juga hipotensif juga dia juga hipoglikemik juga sehingga harus diuji apakah tubuh kita kuat atau tidak karena tidak jarang orang datang ke saya itu sudah mengkonsumsi daun sirsak itu 10 lembar pagi 10 lembar sore terus dia datang dengan lemes ganjolannya nggak kepes-kepes lalu saya eksplor ini ada apa penyintas autoimun juga ada yang seperti itu oh ternyata ini kebanyakan 10 lembar kebanyakan coba turunkan jadi 3 lembar nah ketika 3 lembar dia rasa lebih nyaman bisa beraktifitas nah yang tadi yang kena tumor itu turunkan jadi 10 lembar kalau masih tidak nyaman turunkan 5 lembar jadi kadang-kadang aplikasinya itu yang kita mesti mungkin banyak membaca dan banyak berdiskusi dengan teman-teman atau orang yang lebih tahu supaya kita bercermin seperti itu seringkali kita perlu cermin untuk kita melihat diri kita itu sudah melakukan yang benar atau tidak seperti itu ya tadi rupanya yang daun binatang itu salah tipo ketik tapi daun binahong di bawah muncul pertanyaan daun binahong daun binahong itu kan ada lendirnya nah itu ada juga yang papa mengkonsumsi lalu gatel-gatel gimana cara mengkonsumsi daun binahong yang benar karena kan katanya bisa menahan inflamasi tapi bagaimana dengan lendirnya yang penting yang penting selalu bersih dan itu bisa dikonsumsi secara langsung dilalap sekali lagi tujuannya apa kalau tujuannya untuk herbal first aid itu bisa dipakai ketika malam-malam misalnya kita atau anak kita sakit gigi bisa digulung lalu digeget bukan digigit tapi setengah gigit itu ternyata memberikan efek anti nyeri yang cukup bermakna tapi bukan berarti menyembuhkan sakit gigi terus giginya tidak perlu diperiksakan karena itu peradangan dan anti radang sehingga bisa meredakan nyeri kalau untuk kasus-kasus yang lain itu bisa untuk gangguan pencernaan seperti mah itu bisa dipakai kemudian bisa juga untuk herbal first aid kalau kita luka misalnya anak kita jatuh bisa bersihkan lalu ditumbuh diremes-remes dilumatkan lalu diborehkan itu cepat sekali lukanya sembuh itu bina hong gampang itu kalau udah nanam nanti atasnya itu ada kayak peringkil-peringkil kayak umbi tapi yang gantung-gantung itu udah ditaruh aja dia hidup sekali lagi kalau bintaruh boleh selamat malam bu dokter apakah herbal imunostimulan bisa dicampur satu dengan yang lain atau mesti satu persatu bahannya ya sekali lagi tujuannya apa dan kita kenali herbal itu kalau yang dicampur-campur itu di bumbu-bumbu dapur sangat aman misalnya kunyit ini enak sekali kunyit lengkuas daun salam daun pandan jahe kayu manis cengkeh tapi jumlahnya sedikit-sedikit itu jamunya enak sekali silahkan saja atau kayu manis imunostimulan jahe juga imunostimulan silahkan dan dicoba dan apa namanya kalau misalnya mau mencoba itu pakai ukuran tangan ya asuhan mandiri kalau pemerintah mengatakan itu pakai ukuran jari misalnya lengkuasnya dua jari kalau satu jari susah kan ya gendut gitu kan susah kan kira-kira dua jari kemudian jahe juga bisa dua jari kemudian kalau mau pakai serai bisa tiga batang seperti itu ya kalau daun pandan kan lembar lembarnya tinggi lembarnya panjang itu biasanya saya kasih patokan kalau 30 cm itu dua lembar airnya satu liter satu setengah liter sorry satu setengah liter kalau mau diminum rame-rame serumah tapi kalau misalnya mau diminum sendiri ya berarti sedikit saja demikian mudah-mudahan membantu yang penting adalah herbalnya dikenali jangan memakai herbal yang tidak dikenali selamat malam bu dokter tolong tanya untuk leukemia CML lebih baik konsumsi herbal apa selama ini saya meminum daun suji mungkin barangkali ada saran dengan herbal yang lainnya saya juga pernah di info di tapak darah tapi tapak darah yang biasa yang bengkok atau yang bengkok apa sama juga mohon masukkan sumber alternatif yang lain selain daun suji betul Pak tapak darah itu bagus sekali untuk leukemia tetapi kalau yang biasa atau bangkok itu saya kurang paham karena saya hanya mengenal tapak darah yang lokal tapak darah yang lokal itu ciri-cirinya seperti itu kalau yang bangkok saya kurang tahu kemudian kalau daun suji itu antioksidannya di zat warnanya kemudian dulu itu saya pernah membaca dan mengaplikasikan untuk kasus leukemia ini apa namanya batang daun ratai besar nah waktu itu masih banyak empang di Ciputat dan masih banyak empang juga di Bintaro sekarang kalau saya menganjurkan orang cari batang seperti batang kalau pacara tahu lumbu gitu loh Pak apa ya keladi nah batang teratai itu seperti batang keladi yang bisa disayur nah itu ternyata baik sekali pasien saya itu terus membaik kondisinya gitu ya namun memang terus kesenggol karena beliau punya banyak saudara gitu akhirnya ya berhenti pengobatannya saya tidak tahu lagi perkembangannya itu progres sekali selain itu juga saya anjurkan ada sambiloto dengan dosis rendah kemudian ada kunir putih dan menjaga keseimbangan itu sih seperti itu ibu oke ya tadi daun sirisa kanker akar bajaka udah sempat dibahas ya di waktu presentasi ya oke terus ini masih soal oke paling oke bawah lagi malam bu prakti kalau kita disuruh makan buah-buahan minum herbal yang antioksidannya tinggi kalau kita terus-menerus konsumsi apakah ada penumpukan atau efek samping karena overdosis antioksidan oke iya sebenarnya yang paling tahu adalah tubuh kita sendiri ya dan kita sadar yang kita konsumsi itu apa hipersuplementasi itu juga tidak baik untuk tubuh kita nah terus bagaimana mendetoksnya itu juga apa namanya memerlukan aktivitas tubuh kita gitu dan yang yang pasti tetapkan tujuannya apa supaya kita tidak terombang-ambing dengan oh disana minum ini disana minum ini tidak sehingga kita tenang saja kita merasakan sinyal-sinyal di tubuh kita ternyata kita kita pas nih mengkonsumsi ini gitu ya dan kalau bisa sih bervariasi terus-menerus tetapi bervariasi supaya tubuh kita itu juga tidak bosan dan tidak ada efek yang unpredictable gitu ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi kalau kita mengkonsumsi terus-menerus dengan suplemen yang sama atau herbal yang sama kita tidak tahu walaupun kita tahu yang bisa kita prediksi karena herbal ini misalnya efeknya diuretik misalnya tapi terus-menerus yang minggu lalu saya juga sempat kalau terus-menerus kita minum kita bisa hiponatremi kita bisa hipokalemi karena kita tidak mengkonsumsi yang lain seperti itu kira-kira ibu supaya kita betul-betul bisa sadar dengan apa yang kita konsumsi karena memang tapi kalau antioksidan yang berasal dari bahan alam itu rasanya kita punya sinyal kita sudah kenyang kita tidak akan rakus tapi kalau misalnya bentuknya suplemen itu perlu dievaluasi karena pernah saya mengingatkan orang yang mengkonsumsi suplemen sudah dalam bentuk kapsul saya mengatakan dia sudah minum sampai 6 tahun ibu hati-hati kita tidak tahu kita tidak bisa memprediksi efek samping betul ternyata akhirnya efek sampingnya dia malah alergi sama suplemen itu gitu sih ceritanya ya teman-teman karena waktu kita gak bisa jawab semuanya tapi secara umum sudah tinggal ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya tapi yang pasti teman-teman bisa menghubungi ibu dokter prakti lewat instagramnya nanti DM di sana untuk bisa lanjut janjian konsultasi atau bertanya mungkin ibu prakti boleh ulangin lagi nama instagramnya ibu oh ya di herbal medicine kelas herbal medicine herbal medicine kelas ya teman-teman di WA grup pola hidup sehat juga pernah saya post link instagramnya waktu saya ngepost rekaman webinar yang sesi satu nah saya sekarang punya kebiasaan nanti kalau ini saya post pasti di caption itu nanti saya tulis ini sesi sebelumnya gitu ya karena banyak orang terlewat atau malah mungkin dia ikut WA-grubet terlalu banyak dia set tiga hari atau lima hari udah clear bersih ya udah gak ada jadi saya akan kalau itu seburah serial misalnya juga Pak Waworun tuh saya langsung bikin listnya webinar sebelumnya ini 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 begitu ya supaya teman-teman itu memudahkan mencari yang sebelumnya seandainya terhapus tapi kalau yang terhapus terlalu banyak lalu Jabri saya biasanya terkasih link WA-grup angkatan berikutnya karena cukup banyak yang minta di Jabri modul ini 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 wah kebanyakan ya gak ada waktu untuk menjawab seperti itu jadi saya kasih link berikutnya termasuknya ada pertanyaan yang Pak gimana mau ikut yang WA-grup satu arah materi atau pola hidup sehat nah Jabri ke saya aja ya karena atau kalau enggak teman-teman ini dapat linksum dari mana gitu ya nah yang punya linksum itu pasti tahu WA saya karena saya ada di admin group ya di WA-grup pola hidup sehat ya atau juga di kanker di semua WA-grup yang acara ini ya saya ada di situ jadi nanti tak kasih linknya atau minta Anda bisa ikut Zoom ini yang ngajak siapa gitu ya lalu nanti dia akan minta ke saya tak kasih link untuk WA-grup mumpung masih ada untuk nanti kelas Januari ya yang kelas Desember udah penuh 1023 orang nah yang kelas Januari ini yang masuk WA-grup sudah juga sekitar 800 orang ya nanti kalau 1023 udah pentok gitu ya berarti harus nunggu lagi Februari atau Maret karena saya juga nggak bisa banyak-banyak karena kalau bikin angkatan baru berarti harus mulai pola nafas modul satu ya jadi butuh butuh waktu untuk nanti berikutnya saya minta penutup dari Ibu dokter prakti silahkan Bu tetaplah hidup secara alami dan natural dengan memelihara kepekaan tubuh kita dan kita sadar bahwa kita itu memiliki sinyal-sinyal yang sudah diberikan Tuhan secara alami jadikan itu menjadi modal untuk kesehatan kita dan tetap mengingat semua apa yang kita makan sadar supaya kita boleh tetap sadar juga kalau kita itu hidup-hidup sehat demikian Pak Jarrett oke kalau gitu saya jari penutup dah sejalan dengan melatih kepekaan tubuh nah itu nanti kalau teman-teman yang sudah di grup lama bisa mengulang modulnya yang masih baru gabung ya tunggu nanti kita akan ada olah nafas yang namanya body scanning body scanning itu kita benar-benar berdiam diri lalu mencoba merasakan organ demi organ tubuh ya bukan hanya organ tapi juga misalnya merasakan jari jengkal demi jengkal kenapa karena ada orang misalnya gini saya sakit pancreas Pak saya diabetes begitu body scan lalu merasakan misalnya ginjalnya sakit ternyata ginjalnya memang betul-betul sakit tapi untungnya kalau kita peka waktu ke dokter nanti dokternya bilang ah ini cuma rusaknya 20% untung kamu ini peka udah gak usah pakai obat jangan makan ini makan yang ini cukup dengan menu makanan aja biasanya orang itu ginjalnya tinggal 30% baru ke dokter kenapa kebanyakan minum analgesik jadi pusing minum anti sakit sakit minum anti sakit pusing minum anti pusing padahal pusing itu sinyal bisa kurang air bisa kurang tidur bisa kurang gerak tapi lapor sakit malah laporannya dibunuh dengan body scan nanti teman-teman akan sangat peka dengan laporan organ tubuh memang ada yang protes pak saya jadi merasakan sakit semuanya nih bagus dong merasakan sakit ya gak bagus pak kok bagus gimana ya bagusnya itu begitu kita dapat laporan wah kok ginjal saya sakit ya ke dokter jadinya kan oh ketahuan bahwa ternyata baru 20% wah tambahin airnya nih udah cukup sebenarnya tapi mungkin jenisnya yang harus dirobah atau pola minumnya pun juga ada polanya ternyata supaya ada orang minum air tapi di tes komposisi dalam tubuh ini airnya masih belum cukup nah dengan peka itu kita bisa meresponi dengan baik nah masalah cara meresponinya ya terserah jadi misalnya nanti oh ternyata ginjalnya bermasalah pedunya bermasalah paru-pedunya bermasalah mau obat kimia boleh mau hebat herbal boleh mau jalur meditasi bisa olah nafas dengan saya juga bisa tapi paling gak kita tahu bahwa ada organ tubuh yang bermasalah lebih baik tahu ketika baru masalah sedikit ya sehingga bahkan tidak perlu obat pun bisa sembuh sehingga lewat kombinasi program baik itu olah nafas deep sleep makannya herbal atau antioksidannya pun dari berbagai macam karena antioksidan kan jumlahnya ribuan yang di pepaya sama yang di buah naga beda sama yang di cengkeh beda sama yang di sereh beda yang pasti bumbu-bumbu rempah-rempah itu sumber antioksidan yang sangat kaya karena satu jenis materi aja itu antioksidannya luar biasa banyaknya maka saya sangat perhatikan sebenarnya ada ada komunitas yang mengatakan mengatasnamakan untuk kesembuhan tapi justru tidak boleh makan sayur yang pakai bumbu-bumbu sayurnya gak boleh bumbunya gak boleh makannya daging bahkan boleh pakai MSG itu karsinogen karsinogennya dimakan anti kankernya gak boleh dimakan saya betul-betul khawatir 3-4 tahun lagi bisa booming kanker jadi belajar baik-baik dari sumber yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan yang bisa dirunut pakai akal sehat dan juga di-reconfirm oleh berbagai ilmu yang lain dokter dari berbagai bidang maka menurut saya kita harus hati-hati dengan kesehatan kita selamat malam sampai jumpa di program selanjutnya sekali lagi terima kasih Bu Dr. Prakti terima kasih Pak Indra terima kasih teman-teman semuanya semoga kita bisa sehat terima kasih Pak Jaro Dr. Prakti terima kasih terima kasih Pak Jaro Pak Indra dan Bapak Ibu sekalian selamat malam selamat malam kita bareng-bareng